Halo Rovers, jumpa lagi dengan saya, Roundhead Rover. Kali ini kita membahas tentang alat Pulse Oximeter. Alat yang sudah ada sejak tahun 1970 ini, sepertinya semakin dikenal luas oleh masyarakat sejak pandemi COVID-19. Karena sebagian pasien COVID-19 mengalami gejala yang disebut Happy Hipoxia. Berdasarkan infografis dari Tirto.id, adalah kondisi di mana kadar oksigen pasien semakin turun dan mengancam nyawa, namun pasien tetap bisa beraktivitas tanpa mengalami masalah. Menurut British Lung Foundation dalam artikel di Kompas, kadar oksigen pada orang sehat itu adalah 95-100%. Mari sekarang kita simak cara menggunakan alat ini. Alat oksimeter semacam ini sebenarnya bentuknya macam-macam, tetapi prinsip kerjanya boleh dibilang hampir sama untuk semua alat. Jadi ada tiga fitur utama yang ada pada sebuah alat oksimeter. Pertama, display. Display ini menunjukkan angka pembacaan denyut jantung dan kadar oksigen dalam darah. Yang kedua adalah tombol. Tombol ini adalah tombol untuk memulai dan menghentikan kerja oksimeter. Untuk sebagian alat, dia bisa berhenti secara otomatis ketika tidak ada pembacaan denyut nadi atau kadar oksigen. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting dari alat ini yaitu, tempat di mana kita memasukkan jari kita ke dalam alat tersebut untuk bisa dibaca oleh sinar inframerah yang dipancarkan dari titik-titik putih yang mungkin mudah-mudahan terlihat di layar. Kalaupun tidak, sebenarnya ada alat pemancar sinar inframerah yang menembus jari kita. Jadi, cara pemakaiannya cukup sederhana. Biasanya, alatnya menggunakan mekanisme seperti jepit, jemuran seperti ini. Dia bisa bergerak, buka-tutup. Dan, jari kita tinggal dimasukkan ke dalam ruang yang terjadi. Seperti itu. Dan, jarinya harus dimasukkan sampai posisi paling ujung, sehingga dia tidak bisa maju lagi. Jangan setengah-setengah memasukkan hanya segini, atau hanya segini, karena tidak akan terbaca. Harus sampai full, sampai penuh. Lalu, letakkan tangan seperti ini, di atas permukaan yang rata. Dan, untuk kita sendiri, upayakan kita dalam posisi duduk, dengan relax, kedua kaki menapak di lantai. Jangan menggunakan alat ini sambil berdiri, berlari, memasak, mandi, apalagi mengejar kerbau. Setelah siap, kita tinggal tekan tombol start, atau mulai. Dan, biarkan alat tersebut mengambil beberapa saat untuk melakukan pembacaan. Nah, setelah tampil angkanya, akan terlihat dua angka. Urutannya untuk setiap alat mungkin beda-beda. Untuk alat ini, kebetulan yang di bagian atas adalah pembacaan angka kadar oksigen darah pada tubuh saya. Dan, yang bagian bawah ini adalah angka detak jantung saya per menit. Menghentikannya, untuk alat ini cukup mudah. Tinggal dikeluarkan jarinya, dan dia akan otomatis mematikan dirinya sendiri. Untuk alat lain, mungkin perlu ditekan ulang tombol operasinya. Jadi, sebenarnya cukup sederhana. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan alat ini bekerja dengan baik. Pertama, tentu saja bagian baterainya. Biasanya, alat seperti ini dioperasikan dengan menggunakan tenaga baterai. Dan, pemasakan baterainya tolong diperhatikan agar kutub-kutub baterai tersebut dipasang sesuai dengan petunjuk alat. Pada alat ini, terlihat kutub positifnya ternyata ada di sisi yang sama. Yang agak berbeda dengan lazimnya alat-alat elektronik yang biasa kita atau saya punya. Biasanya, kutubnya itu di sini positif, di sini negatif. Jadi, tolong perhatikan petunjuknya. Lalu, tutupnya ditutup dengan baik. Kemudian, pastikan juga ketika jari kita dimasukkan ke dalam alat ini, jari kita dalam keadaan bersih. Karena, sinarnya harus menembus kuku kita sampai kebalik sini. Kalau kuku kita kotor atau jari kita kotor atau kita menggunakan nail polish atau kitak, sebaiknya dibersihkan dulu atau pilih jari yang mungkin tidak ada kotoran atau pelindungnya atau cat kukunya. Ketiga, alat ini sendiri karena dia alat elektronik tentunya jangan dipakai dalam keadaan basah, jari basah atau di kamar mandi. Jangan juga dicemplungkan ke dalam air. Tentu kita akan rugi karena akan rusak alatnya. Setelah itu, setiap habis penggunaan bersihkan sebisa mungkin supaya alat ini siap lagi digunakan untuk kesempatan berikutnya. Anjurannya sih mungkin bisa sekali sehari ya untuk menggunakan alat ini untuk memantau kadar oksigen kita. Nah, itulah tadi cara menggunakan alat ini. Dan ini hasil pembacaan terbaik saya. Harap diperhatikan, kualitas dari alat Anda juga turut mempengaruhi keakuratan pembacaan. Dan hasilnya tetap perlu dikonsultasikan dengan dokter Anda masing-masing. Semoga kita semua sehat selalu ya. Sampai jumpa di rofering berikutnya. Terima kasih telah menonton!